Selanjutnya, yaitu operasi perhitungan penjumlahan. Yang pertama dibahas adalah pecahan biasa. Contohnya adalah 1 per 2 tambah 1 per 3. Kalau seperti ini, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, cara menyamakan penyebutnya bisa langsung dikali 2 kali 3. Jawabannya 6. Setelah itu, 6 dibagi 2. Jawabannya 3. Berarti ini dikalikan 3. Kalau bawah kali 3, berarti atas juga dikali 3. Setelah itu, 3 kali berapa hasilnya? 6. Jawabannya 2. Berarti kalau bawah dikali 2, atas juga dikali 2. Setelah itu, 1 kali 3, 3 ditambah. 1 kali 2, 2. Maka, 3 tambah 2, 5 per 6. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada contoh soal yang bawahnya berbeda. Cara mengerjakannya yaitu 10 dengan 5. Berarti kita gunakan yang paling besar, yaitu 10. Karena 5 dapat dikalikan 10. 5 ini dikalikan titik-titik-titik. Jawabannya 10. Berarti ini kita menggunakan penyebut 10. 10 kali berapa hasilnya? 10. Jawabannya 1. 3 kali 1, 3. Ditambah. 5 kali berapa hasilnya? 10. Jawabannya 2. 1 kali 2, 2. Maka hasil perhitungannya adalah 5 per 10. Kemudian sekarang ke pecahan campuran. Kita kasih contoh 1, 1 per 2. Ditambah. 2, 1 per 3. Caranya kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya yaitu ini dikali. Kemudian ini ke atas ditambah. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per 2 ditambah. Sama. Kali. Tambah. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Berarti 7 per 3. Setelah itu disamakan penyebutnya. 2 dengan 3. Berarti berapa kali berapa hasilnya ini bisa dibagi 2 dan 3. Berarti jawabannya 6. Karena 6 dapat dibagi 2, dapat dibagi dengan 3. 2 kali berapa hasilnya 6? Jawabannya 3. Kalau bawah kali 3 berarti atas juga kali 3. 3 kali 3, 9. Ditambah. 3 kali berapa hasilnya 6? Berarti kali 2. Kalau bawah kali 2 berarti atas kali 2. 7 kali 2, 14. Berarti 9 tambah 14. 2, 10, 3 per 6. Jadi hasil pecahan campurannya ini jawabannya adalah 23 per 6. Terima kasih telah menonton!